Bukan susuk, Sherin Iquakrasia bikin Reino jatuh hati. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Bukan susuk, ternyata rahsia Sherin Iquakrasia bisa bikin Reino jatuh hati terkait dengan masker dan kebiasaan. Ada kebiasaan sederhana yang ditunjukkan oleh Sherin Iquakrasia hingga membuatnya kini bisa terlihat sangat cantik. Sebelum menikah dengan Sherin I, Reino Barak sebelumnya telah berpacaran dengan Luna Maya. Namun saat ini telah bersama dengan Sherin I, Reino Barak terlihat sangat setia kepada sang istri. Apa sebenarnya yang membuat Sherin Iquakrasia bisa menjadi cantik hingga membuat Reino bisa bertahan? Ternyata Sherin Iquakrasia pakai sebuah masker yang dibuatnya sendiri. Tanya masker Sherin Iquakrasia memakai air ini dan sering membiasakan diri lewat kebiasaan ini. Inces rupanya kerap menggunakan air dan sering mencuci wajahnya sehingga bagian wajahnya kini bisa sangatlah berkilau. Setelah istri dari menjadi Reino Barak ini, Inces tampak sangat mewah dan terlihat makin glamor. Inces tak mau mengaku bahwa selama ini dirinya melakukan perawatan. Memiliki wajah cantik, bersih dan bersinar menjadi salah satu harapan dari setiap orang. Terutama untuk para kaum hawa yang menjadi impiannya. Wajah kincelong juga menjadi salah satu rahasia kecantikan dari Sherin Iquakrasia yang murah dan tak semahal gaya hidupnya. Istri dari pengusaha Reino Barak tersebut mengaku jika dirinya lebih memilih untuk tidak pergi ke klinik untuk merawat wajah kincelongnya. Selain memiliki wajah yang kincelong, Sherin Iquakrasia ternyata memiliki kulit yang sensitif. Meski memiliki jenis kulit sensitif, Sherin Iquakrasia memiliki rahasia tersendiri untuk memiliki kulit yang tampak kuti dan tetap kincelong. Bukan pergi ke klinik perawatan wajah, Sherin Iquakrasia memilih memiliki dokter kulit pribadi yang menjadi andalanya. Aku nggak pernah lupa pakai night cream and day cream dari dokter. Saya itu nggak pernah perawatan ke klinik, sekali saya facial wajah, saya langsung beruntus. Sekali perawatan, kulitku hancur, ucap Sherin Iquakrasia. Aku bukan tipikal suka perawatan, rajin mendatangi beberapa klinik, nggak sama sekali, ungkap Sherin Iquakrasia. Sedangkan untuk melakukan perawatan, Sherin Iquakrasia mengaku hanya membersihkan mukanya dengan memakai air saja. Sherin Iquakrasia mengaku tak pernah menggunakan perawatan terhadap wajahnya. Jadi aku tuh cuma ngebersihin muka, be life it or not, ujar Sherini. Terima kasih telah menonton. Setelah pasca kedua mertua, diisukan marah besar imbas dari nomor Raka Stevira sebagai anak kandung wanita cantik tersebut. Isu Raka Stevira yang disebut-sebut adalah anak kandung Sherini turut merembet pada hubungannya dengan ibu dan juga ayah mertua yang kini menetap di Singapura tersebut. Bahkan isu tentang perceraian pun kembali disinggung saat muncul dugaan jika kedua mertua Sherini merasa marah besar atau kasus Raka Stevira yang kini mencuat tersebut. Hal itu diungkap oleh sebuah akun Instagram yang memupas kehidupan sang dituan bersama pengusaha kondang tersebut. Hingga tersia rumor jika Raka Nebarak dan juga Raka Nebarak berasa kecewa dan penuh kebencian pada wanita yang terap di Sapa Inces ini. Terawangan langsung ahli spirit will tulis caption dalam akun Instagram at chongli will never die. Hasil terawangan dari ahli spiritual tersebut memperlihatkan adanya dugaan jika kedua orang tua Renbarak merasa kecewa bahkan marah pada Inces. Masako dan Sanyo kedua mertua Inces bagaimana rasanya sekarang tanya akun musik tersebut. Menci banget timpal peramal tersebut. Hal itu karena adanya dugaan mereka berasa ditipu mentah-mentah oleh sang menentu terkait dengan rumor Raka sebagai anak kandungnya selama ini. Berasa ditipu mentah-mentah secara mereka menilai diri mereka dan keluarga mereka. Kan iya yang wah gitu kok bisa dibawah di gitu. Mereka juga menyalahkan diri mereka sendiri. Papar paranormal tersebut. Padahal sebelumnya wanita bertubung mil ini dikabarkan memiliki kedekatan dengan kedua mertuanya tersebut. Bahkan tak jarang Inces berkeluh-kesa dengan mereka. Bahkan seperti orang tua sendiri. Setiap kali ada gosip apa aku selalu bicara sama papa mama mertuaku. Papa aku digosipin ini di Youtube lihat seperti ini kan kita open karena kita transparan semuanya tuturnya. Kan kita kalau buka puasa dengan papa mertua dengan mama mertua, papa terjadi begini-begini ujar Syahrini. Bahkan mama dan papa mertuanya memiliki panggilan kesayangan yaitu Rin Cheng. Manggil aku kan Rin Cheng. Rin Cheng harusnya bersyukur mengangkat tangan ke atas lebih dari kepala. Harus bersyukur kepada awak artinya muda-guda dosanya Rin Cheng dilebur sama awak sambungnya. Hal ini pun menarik perhatian netizen yang turut memberikan komentar. Bahkan beberapa diantaranya kembali minggung soal kemungkinan akan adanya percayaan imbas berita miring tersebut. Jangan bilang ntar cermi ya guys. Komentar salah satu nanti Zep. Jangan bilang nanti Zep. Janganilah, k touring ab務CS juan nanti Zep. Jangan bilang nanti Zep. Jangan bilang nanti Zep. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton